Kuis Sapa Ki Hajar? Sorry, kuis Ki Hajar Sapa DRB? Ki Hajar, kita harus belajar. Nah, itu tuh maskotnya. Tagline-nya adalah Ki Hajar, kita harus belajar. Nah, Pak Mastan pasti udah menyiapkan 3 pertanyaan ya Pak ya nanti ya? Udah, udah. Wah, jadi untuk menjawab 3 pertanyaan yang Pak Mastan nanti, teman-teman semua harus menyimak paparan yang disampaikan oleh Pak Mastan. Hadiahnya adalah, wah ini di sesi kita di dalam situasi wabah ini, teman-teman semua sama pasti merasakan. Kita belajar dari jarak jauh, kita keterbatasan kuota. Kuota internet. Itu lewa ya? Mayoritas itu pasti merasakan bagaimana beratnya untuk membeli penyediaan kuota. Nah, biar belajar ini tetap seru, belajar tetap berlangsung, kuis Ki Hajar, kita harus belajar, hadir, untuk membantu teman-teman semua untuk menambah kuotanya. Jadi pelajarannya tidak ganggu. Iya kan? Nah, makanya simak materi yang dipaparkan oleh Pak Mastan nanti. Lalu, di akhir nanti akan diberikan pertanyaan. Kalian bisa jawab, siapa cepat dan benar? Iya Pak. Dia akan mendapatkan hadiah pulsa yang akan kami kirimkan. Nanti kami kolektif terlebih dahulu, kami data terlebih dahulu, nanti kami kirimkan per 1 Mei. Gitu ya, teman-teman semua ya. Baik, Pak Mastan ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Tuh, nggak ada Mas Amar. Aman, aman, aman. Aman ya? Nah, bagaimana nih? Untuk menghemat waktu, bagaimana kalau kita langsung mulai aja nih Pak Mastan? Untuk memaparkan jamur ya? Iya, baik. Baik, silakan Pak Mastan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Mas Amar dari Pusudatin yang telah menjadi moderator saya pada pertemuan kali ini. Ini adalah minggu ke-5 ya. Minggu ke-4 kita berjumpa dalam Sapa DRB. Ya, Sapa DRB. Dan kali ini ada yang beda karena kali ini ada Kriski Hajar Sapa DRB. Jadi, terima kasih. Kali ini, adik-adik, sahabat Juternuk Hajar, kita pada pertemuan kali ini akan membahas materi tentang fungih atau jamur. Mungkin jamur atau fungih yang biasa adik-adik sering bahkan sering bahkan di contohnya di hutan-hutan, di kayu-kayu jamuk yang ada di sekitar rumahnya adik-adik pasti banyak terlihat seperti jamur yang ada menempel-empel di batang-batang atau kayu-kayu yang sudah lapuk atau jabuk. Sehingga itu sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh adik-adik untuk bisa sebagai bahan makanan dan lain-lain sebenarnya. Ya, cuman kita juga harus tahu bahwa tidak semua jamur itu bisa dikonsumsi oleh makhluk hidup. Jadi, pada pertemuan kali ini izinkan kami untuk mengaparkan terkait fungih atau jamur. Jadi, harap disimak karena nanti di akhir sesi akan ada pertanyaan tiga. Kalau tadi dia pilihan ganda nanti mungkin dia ada isian singkat. Ya, jadi untuk uji ini ada isian singkat, tapi pertanyaannya sangat mudah gampang yang penting adik-adik semua ya, atau sahabat-sahabat semua mengikuti dari awal sampai di akhir. Oke, kita masuk di materi awal. Oke, kita masuk di jamur. Karakteristik umumnya jamur itu adalah eukaryotik. Jadi, dia itu multiseluler atau miselium dan dia juga uniseluler. Kemudian dia memiliki dinding sel atau kitin. Kemudian dia tidak memiliki klorofil. Ya, jadi makanya jamur itu dia warnanya tidak ada yang apa ya, maksudnya dia tidak berklorofil. Jadi, dia kemudian dia heterotrop, ya. Saprofit, parasit, dan simbiosis. Jadi, dia itu bisa tidak bisa membuat makalahnya sendiri. Ya, kemudian di darat dan di tempat lembab dan kurang cahaya. Ya, itu tempat hidupnya jamur. Ya, kemudian kemudian jamur itu tidak memiliki akar batang dan daun. Ya, jamur itu tidak memiliki akar batang dan daun. Ya, kemudian reproduksinya dia uniseluler. Ya, kemudian dia itu aseksual juga di mana dia memiliki spora vegetatif dan pertunasan. Dan kemudian juga dia bisa seksual dengan cara konjugasi. Kemudian reproduksinya yang secara multiseluler itu dia melalui vegetatif atau biasa dengan cara fragmentasi serta generatif dengan zygospora, ascospora, dan masidiospora. Ya, kemudian kemudian ini adalah tampak sedikit bagian jamur. Ya, yang bisa adik-adik, sahabat rumah belajar semua lihat bahwa dia memiliki septumnya ini sangat kecil ya. Kalau adik-adik lihat tapi mungkin agak-agak ribet untuk melihatnya kalau dapat melalui praktis secara elektronik begini karena ini bagusnya dilakukan praktikumnya di laboratorium. Ya, nanti kita akan jelaskan lebih jauh. Kemudian klasifikasi jamur itu ada empat. Yang pertama zikomikota. zikomikota. Kemudian askomikota. Kemudian basidiomikota. Kemudian deutoromikota. Ya, jadi memang sih kalau dalam bahasa-bahasa biologi itu kita susah untuk melihat bahasa-bahasa yang lumrah kita dengar di telinga kita. Nah, tapi di dalam salah. Di dalam salah. Di dalam salah. Halo. Oke, jadi memang karena memang dalam perjalanannya bahwasanya kita itu dalam biologi memang bahasanya kebanyakan bahasa-bahasa latin. sehingga memang kadang aduh ini bahasanya kok agak susah dipahami. Tapi minimal nanti kita akan jelaskan secara-secara tidak terlalu menyeluruh tapi secara singkat kita akan jelaskan bahwasanya kenapa sih jamur itu gitu kan. Apa apa sih jamur itu klasifikasinya bagaimana sih. Ya, jadi jamur itu tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa tidak memiliki klorofil. Sehingga jamur merupakan tumbuhan heterotrop yang hidup sebagai parasit. Ya, jadi sebelum kita lanjut saya jelasin sedikit kepada adik-adik bahwa memang sebenarnya jamur itu dia parasit. Ibaratnya kalau adik-adik di sekolah itu kalau yang suka nyontek suka minta pekerjaan rumahnya teman dicontek itu parasit sebenarnya. Ya, jadi kemudian mempunyai inti sejati. kemudian tubuh terdiri atas satu sel atau banyak sel. Jadi jamur itu ada yang tidak ada yang satu sel saja kecil dan ada yang banyak sel juga yang tubuhnya besar. Kemudian menyimpan makanan dalam bentuk glikogen. Kemudian dinding selnya tersusun atas zat kitin. Seperti tadi yang saya sebutkan di awal bahwa jamur itu memiliki zat kitin. Kemudian berkembang biak dengan membentuk spora membelah diri dan fragmentasi. Ya, jadi memang seperti itu jamur karena dia memang tidak tidak bisa tidak memiliki akar batang dan daun. Oke, ini tadi yang kita lihat bagian struktur tubuh jamurnya. Struktur tubuh jamurnya itu terdiri atas sel eukaryotik yang tersusun oleh sebuah dini sel. yang mengindung zat kitin. Uniknya zat kitin pada jamur mirip dengan sebuah zat kitin pada kerangka luar artropoda. Zat kitin ini tersusun atas pelisakarida yang sifatnya kuat dan fleksibel. ya. Kemudian di sini ada benang-benang halusnya pada apa? Benang-benang benang-benang halus pada jamur. Kemudian ada hifanya. Ini ada hifa. Hifa ya. Hifa pada jamur bisa bercabang. Cabang yang nantinya akan membentuk sebuah jaringan yang disebut dengan miselium. ya. Ini hifanya di sini. Kemudian ada miseliumnya. Miseliumnya di bawah. Miselium itu akan berbentuk sebuah jaringan hingga terbentuk tubuh buah seperti pada jamur merang. Ya. Miseliumnya di bawah ini. Kemudian setelah itu hifa pada jamur juga mempunyai pembatas atau sekat antarsel yang disebut dengan septa. Ini septa. Septum ini septum. Ya. Sama sebenarnya. Oke. Nah. Hostorium ini mempunyai ujung yang fungsinya menembus jaringan host dan mengabsorpsi nutrisi dari host. Ya. Ini sebenarnya jaringan-jaringannya itu semuanya di sini. Ini bagian-bagian jamur. Ya. Oke. Oke. Kita lanjut. Yang tadi. Ya. Ini zikomikota. 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 Zikomikota itu tidak memiliki tidak memiliki tubuh tubuh buah atau seluler. Kemudian hifa bercabang tidak bersekat sinositik. Kemudian memiliki lini sel atau kitin yang seperti di awal saya jelaskan tadi. Kemudian reproduksinya dia bisa aseksual dan seksual. Kemudian sapropit. Ya. Ini adalah contohnya pada roti, danas, itu tape dan tempe. Itu biasanya memang ada jamurnya seperti itu. Parasit pada perbusukan pada ubi jalar. Biasanya kalau adik-adik sahabat rumah belajar semuanya melihat bahwa di ubi jalar itu kenapa sudah agak-agak hitam. Wah. Itu berarti dia sudah terkena jamur. Pada roti juga adik-adik sahabat rumah belajar juga lihat bahwa kalau sudah lewat masanya berapa hari dia akan ada bintik-bintik putih atau bintik-bintik hitam. Itu berarti adalah jamur. Jikomikota ini berkembang biak secara vegetatif yaitu terbentuk sebagai Aplanospora yang tumbuh berkembang pada ekosistem daratan dan Zospora yang tumbuh berkembang pada ekosistem perairan. Kemudian sedangkan Jikomikota yang berkembang biak secara generatif yaitu dengan membentuk Oogami atau Gametoogami. Ya. Jadi ciri-cirinya itu yang saya sebutkan tadi itu hidupnya sebagai saprofit. Ya. Saprofit. Ya. Kemudian tubuh bersalbanyak. Hipa membentuk anyaman yang tidak bersekat. Itu untuk Jikomikota. Kemudian reproduksi aseksual dengan membentuk spora. Sedangkan reproduksi aseksualnya dengan konjugasi antara dua hipa yang menghasilkan Zygospora. Kemudian hampir semua anggota hidupnya di darat. Ya. Jadi Jikomikota ini hampir semuanya anggota hidupnya di darat. Contohnya Rizopus Stoloniferus untuk membuat tape. Itu contoh jamurnya ya. Kemudian Rizopus Nigricens. Jamur roti penghasil asam Fumarat. Itu untuk di roti. Kemudian Pilobolus adalah salah satu jamur yang biasa hidup pada kotoran hewan yang telah ter-dekomposisi. Kemudian ada banyak lagi jamur yang termasuk dalam golongan Zygomikota. Kemudian kita lanjut ke strukturnya. Ini strukturnya tadi sudah saya sebutkan. Ya. Ini strukturnya tadi sudah saya sebutkan. Ciri-cirinya itu hidupnya seprofit. Ya. Ini dia. Siklus hidup Rizopus-nya. Ya. Ini ada Rizopus Oronifer pada roti basi. Ya. Tidak. 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 Maaf, maaf mengganggu ini saya lagi ngecek suaranya Sempat terputus Apakah yang lain terdengar? Ada gambar tapi tidak ada suara Baik-baik, silakan Pak Pak Mastan, suaranya tidak kedengeran Pak Coba di cek ke mute tidak Pak? Halo, halo? Oke, sip Benar Pak Oke, makasih Pak Meli, saya pikir tadi saya doang Lanjut Pak Mastan Dari mana putusnya tadi ya Pak Meli? Slide sebelumnya itu Pak Ini? Ya Zygomycota sudah terputus ya? Ya Oke, baik, saya ulang Maaf, maaf, maaf Oke Zygomycota adalah salah satu jenis fungi atau camur yang memiliki bentuk spora dengan berdinding tebal Atau zygospora Organisme ini pada umumnya tumbuh berkembang pada daratan Dan sebagai sapropid yang tidak memiliki klorofil Memiliki hipa yang tidak bersekat atau septum Dan memiliki banyak inti sel Zygomycota ini berkembang biak secara vegetatif Yaitu berterbentuk sebagai aplanospora yang tumbuh berkembang pada ekosistem daratan Dan zospora yang tumbuh berkembang pada ekosistem perairan Sedangkan Zygomycota kembang biak secara generatif yaitu dengan membentuk Oogami atau gametaniogami Ya, oke Ini nanti ada disini ada strukturnya Ya, jadi Itu adalah ciri-cininya Hidup sebagai sapropid Tubuh bersel banyak Hipa membentuk anjaman Kemudian tidak bersekat Ya, kemudian Kemudian reproduksi aseksual Dengan Dengan membentuk spora Sedangkan reproduksi seksual dengan konjugasi antara dua hipa Yang menghasilkan zygospora Hampir semua anggotanya hidup di darat Ya, itu untuk zygomycota Jadi hampir semua anggotanya itu hidupnya di darat Kemudian Berikut akan saya contohkan jamurnya itu Rizopus Stoloniferus Ini untuk membuat Apa ya Pada roti basi ya Pada roti basi Jadi Kemudian Selanjutnya Rizopus orizae Untuk membuat tempe Kemudian Rizopus nigriskan Menghasilkan asam fumarat Ya, kemudian Ada banyak lagi Di bawahnya itu Bisa adik-adik lihat sendiri Apa-apa saja yang Ada yang terdapat Jamur yang terdapat Pada zygomycota Oke, sekarang kita lanjut ke Ascomikota Ascomikota Adalah salah satu jenis ungi berbentuk Berupa spora yang terbentuk Dalam perkembang biakan secara generatif Ya, kemudian Kemudian Spora ini terbentuk Dari dalam sel Gelembung Dan memiliki Bentuk wujud Seperti kantung Yang disebut Aksus Ya, askus Kemudian Seperti Lalu spora dalam sel Gelembung tersebut Akan menghasilkan Askus spora Ya, jadi disini dia Hidupnya multiselder Dia tidak memiliki Tubuh buah Dan tidak Ya, kemudian Reproduksinya itu dengan Vegetatif Dan generatif Dan dia juga Sapropit Pada bahan makanan Dan sampah Parasit Pada tanaman juga Adalah Ascomikota Ya, boleh Oke Kemudian Ascomikota memiliki Ciri-ciri Mempunyai struktur Khusus Yang Disebut Askus Atau kantong Kemudian Tubuh ada yang Unicellular Dan ada yang Multicellular Sipanya bersekat Dan berisi Berinti Banyak Hidupnya Dan ada yang multicellular Dan hidupnya Ada yang parasit Ada yang sapropit Ada yang bersimbiosis Dengan ganggang Membentuk Lumut Kerak Kemudian Reproduksi secara Vegetatif Dengan membentuk Inas-unas Pada multicellular Membentuk Spora Pada Konidia Secara Generatif Dengan Membentuk Aspus Yang menghasilkan Aspos Spora Ya Jadi ini Sipus hidupnya Ascomicota Unicellular Kemudian ini adalah Sipa Yang dikaryotik Kemudian ini Contoh spesiesnya Ya Ada yang pada Membuat bir Biasanya untuk Sastomitis Apa Pada Ada yang bisa dibuat Ragi Untuk membuat bir Roti Maupun alkohol Kemudian Penicillium Notatum Dan Penicillium Irisogenum Menghasil Antibiotik Penicillin Kemudian ada Aspergius 20 Untuk membuat Kecap Ya jadi Sebenarnya Bakteri Masanya Jamur itu Sebenarnya juga Banyak fungsinya Ya tidak semua Jamur itu juga Apa Hanya sebagai Parasit Yang tidak berguna Seperti itu Ya ini yang tadi saya sebutkan Penicillium Disogenum Dan Penicillium Camemberti Ya Ini adalah Semua produk-produk Jamurnya Contoh jamurnya Ini saya sebutkan Tadi juga Kepada adik-adik Semua Bisa dilihat lagi Bahwasannya Ternyata Jamur itu Banyak ya Fungsinya Dan Ini adalah Salah satunya Ada Membuat Tape Fermentasi Roti Tape Alkohol Kemudian Pembuatan Dia juga berguna Dalam pembuatan Tape Roti Kecap Atau Dan Tauco Kemudian Menjernikan Sari buah Kemudian Contoh jamurnya Merdikan As Comikota Yang merdikan Ya Itu Juga Bisa Masukkan Racun Yang bisa Menyebabkan Kematian Juga Disitu Ada Bisa Bisa Menyebabkan Pembusukan Pada Buah Jadi Sebenarnya Jamur Banyak Sekali Juga Yang merugikan Tapi Lebih Banyak Yang menguntungkan Bagi Kehidupan Manusia Lanjut Ke Basidium Mikota Basidium Mikota Adalah Salah satu Jenis Sungi Jamur Yang memiliki Bentuk Tubuh Besar Memiliki Spora Yang terbentuk Dalam Basidium Dan Setiap Basidium Memiliki Empat Macam Basidio Spora Ya Oke Lanjut Basidium Mikota Ini Berkembang Biar Secara Vegetar Secara Vegetar Itu Dengan Membentuk Fragmentasi Fragmentasi Kemudian Generatif Dengan Spora Generatif Dalam Basidium Kemudian Saprofit Pada Sisa Tumbuhan Makanan Sampah Dan Parasit Pada Tumbuhan Ya Kemudian Ini adalah dia Reproduksi Seksual Pada Basidium Mikota Lanjut Ini adalah Contoh-contohnya Dari Basidium Mikota Yaitu Vulvariela Vulvasia Kemudian Amantia Amanita Muscaria Kemudian Punisia Graminisia Ya Jadi Sebenarnya Ciri-ciri Dari Jamur Apa Jamur Tipe ini Adalah Memiliki Miselium Yang bersekat-sekat Dan Miselium Tumbuh Tumbuh Tubuh Buah Atau Basidokpa Yang beraneka Ragam Bentuknya Kemudian Dalam Basidio Carp Memiliki Jalinan-jalinan Benang Hiva Jika Benang Hiva Yang bermuatan Positif Bertemu Dengan Basidium Yang bermuatan Negatif Maka Akan Terjadi Plasmogami Dan Membentuk Miselium Dikariotik Kemudian Ujung Miselium Menggelembung Membentuk Basidium Untuk Memproduksi Empat Spora Bertangkai Kemudian Berkembang Biak Secara Seksual Dengan Basidiospora Dan Aseksual Dengan Honidiospora Kemudian Kebanyakan Berukuran Makroskopis Hidup Sebagai Parasit Dan Tak Profit Kemudian Ini contohnya Dari Basidium Mikota Itu ada Volvariella Yaitu Jamur Merang Dapat Dimakan Dan Sudah Dibudayakan Untuk Dikaltara Sendiri Sudah Banyak Yang Membudayakan Jamur Ini Kemudian Jamur Guping Bisa Dikonsumsi Dan Dapat Dibudayakan Juga Kemudian Ada Jamur Beracun Habitatnya Di Daerah Sutropis Kemudian Ada Jamur Api Banyak Dapat Pada Batang Kayu Biasanya Adik-adik Sahabat Rumah Belajar Lihat Itu Yang Jamur Yang Ada Di Batang Kayu Banyakan Jamur Api Oke Nah Ini contohnya Adik-adik bisa Lihat dulu Mana Tahu Mana Tahu Ini Mas Dalam Pertanyaan Di akhir sesi Kita Cuma Ya 25.000 Satu Pertanyaan Oke Kita Masuk Ke Ya Bisa Dilihat Dilihat Adik-adik Semuanya Mana Bisa Dilihat 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 Adik-adik Semuanya Mana Ada 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 Yang Dilihat Atau Penting Mantau Ini Masuk Dalam Sesi Tanya Jawab Di Akhir Sesi Ini Oke Kemudian Basidiomi Kota Yang Memiliki Tubuh Buah Ya Ini Jamur Merang Jamur Sitek Jamur Kayu Jamur Kuping Jamur Papan Dan Clavaria Zipeli Jadi Itu Masih Dalam Rana Basidio Mikota Lanjut Ke Deuteromikota Deuteromikota Jadi Deuteromikota Ini adalah Jenis Jamur Fungi Yang Belum Diketahui Cara Bereproduksi Seksualnya Karena Hal tersebut Deuteromikota Ini Merupakan Jamur Yang Tidak Sempurna Bersifat Saprofit Pada Materi Senyawa Organik Ya Kemudian Sebagian Besar Hidup Sebagai Parasit Pada Tumbuhan Tingkat Tinggi Sebagai Penyebab Utama Rusaknya Beberapa Tanaman Buidaya Menimbulkan Pelapukan Pada Pohon Berkayu Dan Juga Dapat Menimbulkan Penyakit Pada Manusia Luar Biasa Ternyata Kemudian Ciri-ciri Deuteromikota Contohnya Jadi Kalau Ada Yang Panuan Pada Kulit Penyakitnya Karena Deuteromikota Jadi Sudah Tau Kan Sahabat Mau Belajar Kenapa Kita Ada Panu Kadang Itu Karena Jamur Kemudian Penyakit Dalam Pada Rambut Dan Kuku Kemudian Penyakit Pada Kaki Seperti itu Kemudian Ciri-ciri Deuteromikota Memiliki Yang pertama Jamur Tak Sempurna Atau Inverveksi Kemudian Karena Memiliki Cara reproduksi Generatifnya Kemudian Perkembang Biakannya Aseksual Dengan Konidia Kemudian Hipanya Bersekat Kemudian Hidup Sebagai Sapropit Dan Parasit Tubuh Berukuran Mikroskopis Jadi Contohnya Itu Pada Contohnya Jamurnya Itu Monilia Sitopila Atau Jamur pada Oncom Kemudian Kemudian Ada lagi Yang tadi Saya menyebabkan Panu Jadi Sebenarnya Virus itu Juga Ada yang Merihikan Manusia Juga ada yang Menyebabkan Bagi manusia Kemudian Simbiosisnya Itu Mutualisme Jamur Ada Mikoriza Kemudian Ada Hicienes Jadi Kenapa Ada Mikoriza Merupakan Simbiosis Jamur Atau Ascomicota Basidio Mikota Dan Deuteromikotes Dengan Akar Tanaman Kemudian Endomikoriza Itu Pada Akar Pinus Kemudian Ektomikoriza Pada Akar Kacang-kacangan Itu Contohnya Untuk Mikoriza Kemudian Mikenes Merupakan Simbiosis Jamur Ascomicota Atau Basidio Mikota Yang disebut Dengan Mikobidion Dengan Alga Hijau Biru Atau Fikobion Halo Mas Amar Kaltara Ajan Saya berik Sebentar ya Halo Mas Amar Kaltara Ajan Dulu Kaltara Ajan Dulu Mat address Marissa Kaltara Sisi Kaltara As Marissa I Sisi Terima kasih. 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 SMK gak bisa menjawab di jenjang SMA gitu ya jadi nanti jenjang SMK kamu sudah menjuarai di sesi 3, udah memenangkan nanti di sesi berikutnya teman-teman yang lain gitu ya teman-teman baik, gimana Pak Matstan disana udah selesai komandan azannya ya, ya, oke udah buka puasan ya Pak ya lupa ya kira puasa setengah hari, kita belum masuk bulan Ramadan ya, baik Pak Matstan dilanjutkan oke, 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 sekejap sekejap mana halo halo wah, belum siap rupanya Pak Matstan ya, oke siap udah nih, udah siap baik silahkan dilanjutkan Pak Matstan oke oke, kita lanjutkan oke, kita kembali ke Lichtenus yaitu merupakan simbiosis jamur yaitu astomycota dan basigyomycota yang disebut dengan phycobion dengan alga hijau dan biru atau biasa disebut dengan phycobion ini biasa terjadi pada pohon tanah dan batu karang ya, jadi kalau di batu karang biasanya adik-adik lihat itu warnanya ya, di pohon-pohon juga biasa warnanya beda-beda nah, itu adalah pekerjaan dari jamur kemudian organismenya perintis ya, kemudian sedusinya itu dengan kalau dia aseksual itu fragmentasi atau soredium kemudian kalau dia dengan cara seksual itu ascospora atau bastidiospora kan untuk materi jamur memang tidak banyak ya, untuk SMK karena memang khususnya SMK itu tidak terlalu mendalami materi-materi umum seperti biologi karena memang dia habisnya hanya di kelas 10 oke jadi sedikit informasi untuk adik-adik bahwasannya karena tadi ada pembahasan bahwa jamur di situ merupakan juga bisa menyebabkan penyakit panuan jadi sebenarnya dan di kepala kadang jamur juga itu bisa menyebabkan apa ya ketombe atau lain-lainnya yang menyebabkan kepala kita kadang gatal jadi tip sehatnya adalah adik-adik jika kalau mandi itu usahakanlah menggunakan membersihkan segala bagian-bagian yang memang kadang lembab karena jamur itu sangat tempat-tempat yang lembab ya jadi kalau adik-adik itu badannya tidak mandi menggunakan sabun kemudian tidak menggunakan sampo untuk rambut atau sembarangan menggunakan pelembab-pelembab rambut yang tidak sesuai dengan anjuran dan itu tidak dan itu bisa menyebabkan apa ya namanya reaksi dari kulit rambut Anda adik-adik semua itu bisa menyebabkan penyakit ya bisa saja jamur berkembang biak di situ dan nanti ujung-ujungnya disalahkan adalah sabunnya padahal kadang bukanlah sabun yang menyebabkan itu terjadi tapi cara gaya kita mandi itu yang kadang tidak sesuai dengan yang keperlunya ya kadang kita mandi asal-asalan karena di buru waktu kita mandinya asal-asalan kita belum habiskan zat sabunnya di badan kita kita langsung pergi padahal itu akan meresap ke kulit kita itu kadang kalau sudah sudah lebab itu akan menjadi nantinya akan menjadi panu panu itu bukan hanya di punggung kita kadang terjadi di wajah makanya hati-hati dalam memanfaatkan dan menggunakan sabun dan lain sebagainya sehingga apa sehingga adik-adik tetap terlihat cantik tetap terlihat ganteng dan ingat bahwasannya hidup bersih dan sehat itu sangat penting untuk kehidupan kita hari ini ya makanya jangan sampai jamuran loh cantik-cantik dijamur ganteng-ganteng dijamur siapa yang suka gitu kan ya oke mas Amar untuk matahari saya cukup untuk sesi ini berikutnya kita buka sesi saya jawab tapi saya kembalikan kemas Amar dulu setelah itu akan ada sesi isian singkat saya lihat teman-teman bisa sahabat rumah belajar bisa berebut hadiah 25 ribu jangan lihat nominalnya tapi lihat seberapa jauh mengasah kemampuan kita dalam sahabat rumah belajar bersama wiski hajar wiski hajar kita harus belajar oke mas Amar saya kembalikan ke mas Amar oke mas Amar saya kembalikan gimana pak saya kembalikan ke mas Amar untuk matahari saya sudah cukup 32 slide kita ke sesi tanya-jawab dulu nanti di akhir sesi baru kita akan isi yang betul baik karena sesi sudah Pak Marsan tadi paparannya sudah sampai 20 slide sudah selesai nama mas oh 32 maaf saya tidak kekelihatan tadi kelewat maaf baik 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 teman-teman sekarang waktunya masuk ke sesi pertanyaan silakan kalau teman-teman ada yang ingin bertanya langsung kepada Pak Mas Tan silakan ditanyakan materi mengenai jamur yang sudah disampaikan tadi Anda bisa mengirimkan di kolom chat atau bisa memilih menu unmute ya bisa bertanya langsung kepada Pak Mas Tan silakan silakan saya berikan kesempatan apakah ada yang bertanya kita lihat Pak Ahmad ayo bulan dari wah ini ada namanya yang keren ya Pak Habib ganteng banget nah Habib ganteng banget ayo yang Habib ganteng banget silakan saya ingin berkenalan yang mana Habib ganteng banget silakan tanya lalu juga ada wah ini namanya gabungan semua ini Gianni Olivia Melani terus ada May Lestari Natalia Latifah Lutfi Rahman nah Lutfi Rahman apakah yang bertanya lalu juga ada Shirley Tufita banyak ini Pak Utami apakah ada yang bertanya silakan kami berikan kesempatan Anda boleh bertanya langsung mengenai materi yang sedang dibahas yaitu jamur oleh Pak Mas Tan silakan boleh unmute boleh bertanya langsung atau bisa mengetik di kolom chat atau question and answer disini saya akan bantu ada kalian yang bertanya ayo teman-teman atau di jajahan teman-teman pada menantikan kuiski hajar Pak Mas Tan padahal soal yang gimana Pak Mas Tan kalau di SMK memang kalau jamur itu simple sih dia karena memang tidak terlalu jauh pembahasannya seperti di SMK baik berarti soalnya juga yang disiapkan sebenarnya tidak terlalu sulit jangan-jangan gampang simple banget aduh saya saya boleh mendaftar menjadi peserta saja kan jangan jadi moderator biar bisa menjawab ini ayo teman-teman silakan masih ada kesempatan untuk bertanya di sesi pertanyaan oleh Pak Mas Tan ya waktu masih agak panjang ayo ada yang bertanya silakan boleh unmute boleh via chat silakan teman-teman Sriwahyuni waduh ulan-mulan Syahbanisaputra ayo Habib ganteng banget mana Habib ganteng banget ayo siapa lagi ada Lutfi Norevinda silakan Norevinda Norevinda ada yang ingin bertanya silakan Norevinda saya sudah buka salurannya kalau ingin bertanya langsung silakan baik baik Pak Masan ya nah ini ada pertanyaan nih lewat chat iya dari Ahmad Haryadi iya nah nah waduh pertanyaannya kalau kita mengenakan pakaian baik itu celana ataupun kaos bila orang tersebut memiliki penyakit jamur apakah kita akan tertular bila kita mengenakan pakaiannya baik sengaja ataupun tidak sengaja ya ya oke oke itu Mas ya gitu Pak Masan gimana oke oke jadi oke saya jawab pertanyaannya oke jadi sebenarnya manusia dengan benda yang terkontaminasi oleh jamur jadi sebenarnya jamur itu tidak semua juga bisa menular ya adik-adik sahabat rumah belajar jadi contohnya jamur ini ya korporis ya juga bisa menempat di berbagai benda seperti pakaian spray halo mungkin karena ada gangguan sinyal oleh Pak Masan tapi itu tidak terputus sejenak kita tunggu kembali jaringan Pak Masan kembali ya Pak Masan suaranya tidak terdengar dan gambarnya menghilang selain itu juga ada pertanyaan ah Pak Masan silahkan Pak Masan tadi kok asli hilang jaringan jaringan memang agak-agak tidak bagus di Kaltara ya oke jadi sebenarnya jamur itu tergantung sebenarnya adik-adik sahabat rumah belajar karena tidak semua jamur itu juga bisa menular jadi saya berikan contoh untuk karena pakaian tadi jadi itu jamur tinea korporis itu bisa menempel di berbagai benda contohnya pakaian yang sudah dipakai oleh orang lain dan kita bertukar pakaian dengan orang itu menggunakan pakaiannya itu jelas akan terkontaminasi dengan kita karena kemungkinan orang tersebut sudah terkontaminasi oleh jamur jadi sebenarnya di saat kita menggunakan pakaian itu usahakan jangan bertukar pakaian dengan orang lain dan itu belum dibersihkan atau dicuci jadi tidak semua jamur juga kan kita disini ada berbagai macam sebenarnya jamur itu ada penyebaran dari manusia ke manusia dari manusia ke hewan dari manusia dengan benda yang terkontaminasi kemudian manusia dengan tanah ya jadi sebenarnya kalau dalam ilmu kesehatan itu banyak sebenarnya yang bisa yang bisa menyebabkan jamur itu berpindah dari orang lain dari orang ke orang lainnya lagi sebenarnya jadi saran kami jangan sampai jangan sampai kita bertukar pakaian dengan menggunakan pakaian yang nyata-nyata orang itu tidak apa ya tidak bersih ya kita gak tahu sebelum itu apakah dia terkena jamur atau belum atau memang kitanya yang sudah terkena jamur sebelum itu seperti itu jadi kembali ke orangnya saya lagi seperti itu mas Ahmad baik mungkin juga di dalam kondisi yang sekarang penyebaran kita sedang hadapi yaitu wabah COVID-19 teman-teman kita semua juga harus berhati-hati menjaga tidak sembarangan ya Pak ya ya kita sekarang kita tidak boleh hanya bersentuhan gitu tapi ini mengenakan pakaian kita gak tahu pakaian orang itu apakah sudah ada virusnya atau ada jamurnya kalau kulit nah itu lebih baik kita cegah tidak usah seperti saran Pak Masan tadi baik ini ada pertanyaan yang kedua nih Pak ya dari Aldi Namran Aldi Pak Ascomikota fungsinya apa ya oke Ascomikota oke jadi dari awal penjelasan tadi bahwa Ascomikota itu Ascomikota dapat melakukan reproduksi secara seksual dan seksual jadi 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 mikota itu fungsinya sebagai salah satu contoh tumbuhan berspora akan dibentuk oleh Aspus disebut Ascospora ada pun bentuk Aspus ini seperti kantong Ascomikota yang miliki tubuh tubuh organ membentuk pembentukan spora disebut Ascocarb spora penda Aspus atau Ascocarb bisa disebut Ascospora kemudian membentuk tipa positif dan tipa negatif melalui peleburan Aspus jadi sebenarnya manfaat dari Ascomikota dalam kehidupan keberadaan Ascomikota dalam kehidupan terlepas dari beberapa manfaat yang dirasakan oleh kita terutama dalam bidang manfaatkan di suji di berbagai bidang jadi memberikan dampak bioteknologi dalam bidang dampak positif bioteknologi dalam bidang kesehatan dan lainnya jadi kemudian itu membuat contohnya itu adalah mengubah cairan nira menjadi tua itu salah satu contohnya itu fungsi dari Ascomikota jadi biasa yang adik-adik atau di kampung-kampung itu yang kita buat nira biasa dijadikan gula ada yang bisa menjadi jamur Ascomikota kemudian mempermentasikan gula menjadi alkohol itu juga salah satu fungsi dari Ascomikota seperti itu adik Aldin Aldin Amran ya begitu Mas Ambar baik begitu Aldi sudah dijelaskan oleh Pak Masan mudah-mudahan sudah bisa membantu kamu dalam memahami apakah fungsi dari Ascomikota baik berikutnya dari Gianni Olivia Melani dari Kabupaten Tangerang wah ini gak jauh dari saya ini Pak ya ini tidak jauh dari saya pertanyaannya Pak bagaimana cara jamur memperoleh nutrisinya jamur bisa mendapatkan nutrisi ya bagaimana caranya jamur ya oke jadi jamur itu jadi jamur itu kan bisa membuat makanan apa jamur itu sifatnya adalah dia parasit jadi bagaimana dia memperoleh makanannya jadi dia melakukan sipiosis yaitu menggunakan sel inang jadi dia memanfaatkan sel inang untuk memperoleh makanan jadi nutrisi itu kan makanan sangat jadi nutrisi kan dihasilkan itu berasal dari inangnya tempat dia melekat masa mart begitu jadi adik Gianni Olivia Melani jadi caranya dia kan kalau kita kan kita juga bisa buat makanan sendiri jadi kalau manusia itu kita juga membutuhkan makhluk lain untuk membuat makanan sama halnya dengan jamur jamur itu membutuhkan makhluk lain untuk mendapatkan makanan itu dari sel inangnya dari tempat dia melekat mas Amar seperti itu baik ya makasih pak ini berikutnya sebenarnya ada pertanyaan lanjutan dari Ahmad iya hari nanti cuman ini saya mengajak Ahmad untuk bertanya langsung kepada bapak agar ada interaksi karena dia ini sepertinya pertanyaannya lebih kepada konsultasi kayaknya mungkin saya sederhanakan begini pak tadi pertanyaan lanjutannya kan sebelumnya pertanyaannya apakah jamur bisa menular seandainya kalau jamur itu sudah tertular nah bagaimana sih reaksinya apa sih efek yang dirasakan penularannya lalu mengobatinya apakah bisa dengan obat jamur yang bisa ditemukan di apotek terdekat atau ada cara-cara yang lain gimana pak ya oke jadi benar-benar dikonsultasi konsultasi ini ya jadi ya sebenarnya kalau jamur yang sudah menular itu yang sudah memang terlanjur penularannya sama halnya virus ya kita harus obati ya karena yang kita contohkan saja seperti yang saya bilang tadi bahwa bisa menyebabkan panuan pada manusia ya karena kita kurang bersih atau mungkin pakaian yang dari kita bertukar pakaian tadi itu ternyata pakaian yang dipakai teman kita itu sudah terkontaminasi oleh jamur sehingga kita yang kena seperti itu jadi sebenarnya jamur itu kan apa ya gejala infeksi jamur itu sangat beragam sebenarnya terjantung bagaimana tubuh kita yang terinfeksi ya jadi kalau kita apa seperti kalau hanya kena panu sih ya otomatis kita harus kasih ya vaksinnya contohnya obatnya kita kasih kita kasih dengan cepat dan kita sesuai dengan anjuran dari dokter jadi kita juga gak bisa konsultasi sendiri kita gak bisa mengobati sendiri tanpa ada konsultasi dari ahlinya kenapa karena kalau memang ilmu itu kita dapat langsung sekarang zaman sudah teknologi canggih kita tinggal klik di google langsung dapat jawabannya tapi langkah baiknya kita serahkan ke ahlinya kenapa karena ahlinya lebih mengetahui apa yang sebenarnya apa yang harus kita berbuat dalam apa dalam bagaimana kita mengetahui infeksi jamur tersebut jadi sebenarnya kalau disini kita apa ya biasa kalau kita kita kembali ke diri kita sendiri kan sebenarnya jamur itu karena kita kadang kurang bagaimana hidup dan sehat kita kurang itu sebenarnya apalagi khususnya kita ini semuanya memang ya iklimnya juga kita iklimnya kita kan memang kadang panas banget kadang berapa hari seperti itu kemudian kondisi kulit kita yang lembab dan tidak dikeringkan dengan benar nah itu sebenarnya bahaya itu sama halnya kalau kita berkeringat terus kita seram air nah itu gak boleh sebenarnya itu jamur disitu sangat-sangat aktif bergerak disitu sebenarnya jadi sebenarnya adik-adik sahabat rumah belajar kita mulailah hidup bersih dan sehat dari diri kita sendiri kalau kita sudah bersih jangankan jamur virus pun tidak akan dekat dengan kita seperti itu sih Mas Amar nah itu saran dari Pak Masan itu sangat tepat itu di situasi yang saat ini ya Pak ya kita harus jaga kebersihan jaga kebersihan bahkan sekarang mulai per hari ini anjuran dari pemerintah bahwa teman-teman untuk dalam pencegahan penyebaran virus teman-teman bisa mengenakan masker berbahan kain nah jadi kan memang masker agak sulit ditemui di pasaran beberapa waktu terakhir dimana-mana di seluruh Indonesia seperti itu ada alternatif lainnya adalah menggunakan masker kain dan jauh relatif lebih murah karena bisa dicuci ulang nah ada beberapa apa yang disarankan mungkin ada yang dua lapis ada yang sampai tiga lapis yang dimana di dalamnya bisa diselipkan oleh tisu jadi untuk tisu biasa yang bisa kalian selipkan dan ini saya emang rencananya memang mau beli Pak karena itu jauh lebih efisien murah murah dan bisa ditemui dan motifnya bisa beragam betul ini saya lagi penasaran dengan yang motif kemarin dari Jogja ini eh dari Solo Jogja sampai Solo Jogja motik-batik ada teman-teman yang di Jogja bisa kasih saran saya dimana tempatnya berikutnya ada pertanyaan lagi nih Pak iya Fumigatus hanya pada paru-paru burung aja ya waduh Fumigatus Fumigatus hanya pada paru-paru burung maksudnya gimana nih Pak saya Assalamualaikum Pak Fumigatus hanya pada burung-paru paru-paru burung aja ya Pak ini dari ulan-ulan 62853 waduh 62853 oke sebentar ya sebentar sebentar mas ya di chat ya mas ya iya di Q&A 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 Fumigatus mungkin bisa di ini ya mas Yon Muth biar dia ngomong sama saya gitu iya ulan coba kita panggil ulan ulan mana kita panggil ulan 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 mana ulan 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 ayo ulan silahkan apakah ulan bisa meng-unmute sendiri buah bisa ya tidak bisa ulan 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 nah ini sudah saya unmute ulan silahkan ulan ulan halo ulan ulan silahkan pertanyaan langsung kepada Pak Mastan halo ulan Pak Mastan Pak Mastan yang bertanya langsung nih untuk diskusi langsung untuk memahami pertanyaan kamu iya takutnya saya takutnya saya yang salah nanti mau nyampaikan iya makanya harus kita langsung ngomong aja gak apa-apa ayo adik ulan ayo ulan silahkan apakah mendengar suara kami halo kalau pada burung itu biasanya jamur aspergillus itu sih biasanya burung sih jamur itu sih biasanya makanya tadi saya tanya kalau pada burung itu kan biasanya aspergillus adalah penyakit jamur yang pada umumnya menyerang sistem pernapasan pada unggas ya unggas itu kan termasuk burung ya jadi jenis aspergillus ini dianggap patogen untuk hewan jadi memang jamur itu saja yang biasa menyerang unggas sebenarnya jadi kalau penyebaran sumber penyebaran spora jamur adalah makanannya sebenarnya dari makanan sebenarnya jadi kalau memang tadi adiknya menanyanya kepada paru-paru ya makanya itu yang saya perjelas takutnya saya salah jelaskannya nanti nyampe-nya lain gitu kan makanya harus saya harus kita perjelasin dulu pertanyaannya kalau untuk pada unggas sih jamur yang biasa menyerang itu adalah jenis jamur arpegillus itu karena makanannya biasanya yang tidak terlalu apa ya tidak terlalu higienis untuk mereka makan seperti itu baik ada lagi teman-teman oke coba saya cek kembali apakah ada lagi pertanyaan kak saya mau bertanya waduh ada lagi nih yang mau bertanya apakah jamur beracun bisa tumbuh di pohon atau tanah waduh jamur beracun pak tumbuhnya bisa di pohon sebagai tanaman parasit atau bisa tumbuh sendiri nih pak emang mau coba nih jamur beracun jangan 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 ya baik silahkan pak url otor berapa betul pak waduh ini siapa nih halo oke silahkan pak oke jadi sebenarnya kalau jamur beracun itu sebenarnya habitatnya ya jadi kadang itu jamur beracun itu tumbuhnya tidak pada habitatnya sebenarnya ya jadi kalau di negara-negara itu Korea, Jepang, Indonesia tempatnya di Pulau Jawa biasanya jamur ini dapat ditemukan di akar pohon ya dan di tanah dalam hutan yang hutan hujan tropis ya jadi memang tapi kita belum tahu kan apa kadang kita itu tidak terlalu paham bahwa ternyata kadang itu kan jamur-jamur beracun ini juga kadang dia masih tidak tinggal di habitat itu sebenarnya tapi kalau umumnya di negara-negara asean seperti di Indonesia yang hutan hujan tropisnya besar itu biasanya tumbuhnya di pohon dan di tanah tapi dalam dalam hutan jarang kita temukan dia tidak berada di tempatnya untuk hidup seperti itu baik makasih banyak Pak Masan semoga sudah bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang penasaran baik ada lagi yang ingin bertanya nunggu soal iya nih apa kita memanfaatkan 10 menit terakhir ini untuk kita membacakan soal kali Pak ya iya boleh baik boleh kita masuk ke dalam sekarang sesinya adalah kuis kita harus belajar silahkan Pak Masan lumayan nih lumayan bener saya ambilin soalnya dulu jadi adik-adik ini jawabannya jawaban singkat nanti langsung nanti Mas Amar nanti akan lihat oh ternyata ini yang sedap oke yang duluan jawab udah ini nanti Mas Amar yang akan mengeksekusi misalnya ya oke oke adik-adik bisa dilihat jadi pertanyaan pertama dalam kuis Ki Hajar ya kuis Ki Hajar Sapa DRB yang pertama itu ada berapa klasifikasi dari jamur ada berapa klasifikasi dari jamur kemudian pertanyaan kedua cara reproduksi jamur ya ini jawabannya sangat simple gampang singkat kemudian yang ketiga apa itu multiseluler wah ini singkat nih Mas Amar ini cuma cukup cukup satu kata selesai jawabannya boleh dikirim kepada all panelist jadi biar tidak terlihat oleh jawaban kepada rekan-rekan saya menunggu siapa yang cepat dan benar dia adalah yang memenangkan dan ini hanya kita pilih tiga ya Pak iya betul siap tiga orang yang berhak menjadi pemenang silakan belum ada yang masuk nih jawabannya hadiah menanti hadiah pulsa kalian menanti ayo pertanyaan yang pertama diisi dong diisi dong ayo jawabannya untuk pertama formatnya adalah Kihajar 1 Kihajar 1 adalah untuk menjawab pertanyaan ada berapa kreatifikasi dari jamur iya betul jawabannya adalah Kihajar 1 titik 2 jawaban iya untuk pertanyaan kedua cara reproduksi jamur maka cara menjawabnya Kihajar 2 titik 2 jawaban Kihajar 3 apa itu multiseluler Kihajar 3 titik 2 jawaban multiseluler ya teman-teman ya bukan telepon seluler itu bisa ada berbeda ya ayo minggu depan lebih seru nih mas Ammar karena minggu depan kan week 6 7 ini kayaknya lebih keren wah siap lebih panah sudah ada ini sudah ada yang menjawab nih pak waduh tapi ada jawabnya private ke saya nih tinggal diantara aja mas Ammar ini saya harus kirim ke all finalists ya teman-teman ya jadi bisa dilihat jawabannya ini saya kirim ke all finalists juga apakah benar jawabannya saya gak tahu yang tahu ini jawabannya pak mastan ini baik ini udah ada satu orang yang menjawab pertanyaan Ki Hajar nomor 1 bapak udah bisa lihat jawabannya pak itu benar pak saya lihatnya di chat ya saya saya kirim chat tapi di all panelists apakah itu yang benar-benar itu benar-benar benar berarti untuk Ki Hajar benar-benar untuk pemenang kuis Ki Hajar satu adalah ini oke saya udah oke sebentar saya kirim ke teman-teman semua ini adalah pemenangnya Ki Hajar satu berikutnya pak ini ada yang jawab pertanyaan Ki Hajar tiga enggak Ki Hajar dua gak ada yang menjawab nih iya belum ada yang menjawab yang kedua sebentar ini Ki Hajar yang ketiga ini saya kirim jawaban dulu apakah ini benar pak ini saya kirim berurutan yang tercepat oh iya yang tercepat ini benar benar-benar benar-benar oke benar benar baik yang memiliki banyak sel berarti pemenangnya adalah untuk Ki Hajar yang ketiga menaiki Ki Hajar yang ketiga adalah oke sebentar pemenang Kuis Ki Hajar tiga adalah tereng Elena no best sekarang yang kedua pak ini yang kedua yang masuk ke saya atau di kolom chat ini yang tercepat ya teman-teman ya ya ini yang tercepat saya memberikan yang tercepat ini Ki Hajar dua pak ya benar betul betul benar baik sebentar sebentar pemenang Kuis Ki Hajar dua adalah sebentar ya teman-teman saya umumkan pemenang Kuis Ki Hajar yang kedua di siapa namanya ini Ahmad Haryadi waduh baik eh salah ini saya salah kirim sini berarti sudah terjawab semua nih pak ya iya siap baik saya ulangi untuk pemenang pemenang pertama Whis Ki Hajar satu adalah Prius Star Cross aduh ini pemenang satu harap menghubungi Yapri saya private ya yang menang mengirimkan biodata seperti ini lihat teman-teman di kolom chat oke bisa mengirimkan ini bisa mengirimkan ini bisa di Ski Hajar satu tadi siapa yang menangkan Chris sabrius seterus iya ini priu ini private ke saya yang ke pemenang kedua adalah tadi Ahmad Haryadi iya yang kedua bentar Ahmad Haryadi yang ketiga adalah tadi Elenobes ya Elenobes baik saya tunggu nih teman-teman untuk Jafri ke saya mengirimkan dengan format tersebut agar kami bisa data agar kami bisa mendata wah sekarang di wilayah bagian barat Pak Kumandan Azan sudah datang tapi tidak apa-apa ini saya sambil menunggu teman-teman untuk mengirimkan biodatanya untuk private ke saya dengan akun yang tadi untuk Jefferson aduh Jefferson jawaban kamu benar tapi kalah cepat Gianni juga Gianni Olivia Melani jawaban kamu benar tapi kalah cepat semuanya pintar-pintar hebat-hebat mas Amar cuma karena kita cari yang cepat-cepat ya mohon maaf wah ini pemenangnya ada yang satu sekolah nih oke sebentar saya sambil menunggu ya Pak ya gak apa-apa ya Pak ya iya gak apa-apa silahkan silahkan saya lagi share pembatik 2020 udah buka selamat tadi oh god mode kelasnya belum nih ya kelas 10 kayaknya bapak ditarahkan kan Pak ya iya benar saya tarahkan Oke providernya 0853 apa ya as-as 53 itu sim as yang apa tuh as-as yang udah lama juga 5353 47 nah 0853 ya ya telekomiser ya ya telekomiser ya ya sebentar ini menangnya sudah ada lagi oke kelas berapakah ini tolong dilengkapi kelas berapa ya teman-teman ya oke ini pemenang kuiski hajaran ketiga namanya Ahmad Haryadi ini lengkap nih saya data terlebih dahulu kelas 10 dari wow dari dari Singara aja Pak wow dari tempatnya beli iya beli ini yang ketiga waduh 0877 apa nih Excel ya Excel iya oke biar saya nggak salah kirim nanti wah aduh kesannya saya yang mengkirim nih oke 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 oh ini mohon maaf yang Ahmad Haryadi juara yang kedua ya tadi ya Ki Hajar yang dua ya oh 10 baru tadi ini ini yang ketiga belum mengirimkan ke saya ini Pak ya siapa yang belum hmm sebentar r kar ini yang ke juara yang ketiga ki hizki hajaran ketiga adalah Ellen Nobes Oh, Ellen Nobes Mana, nggak ada masuk-masuk Iya, Ellen Nobes Saya tunggu, Ellen Nobes Iya, benar, saya ditunggu Jawabannya Data kamu Bisa dikirim ke saya Baik, Pak Belum menutup Bisa diberikan jawabannya Nah, jawabannya adalah Untuk pertanyaan Ki Hajar Satu, dua, tiga, apa, Pak? Ya, untuk ada berapa Klasifikasi dari jamur Ya, tadi sudah kita Jelaskan bahwa itu Ada empat, ya, jadi jawaban Yang pertama tadi, ada empat Klasifikasi dari jamur Ya, mungkin adik-adik Sudah melihat apa saja isinya Dan sudah mengikuti dari awal Kenapa? Karena jawabannya cepat Kemudian cara reproduksi Jamur itu ada dua Yaitu ada seksual dan aseksual Kemudian apa itu multicellular? Yaitu adalah Memiliki sel lebih dari satu Atau memiliki sel banyak Kalau dia Multicellular itu selnya banyak Kemudian sel dari itu Memiliki sel satu Ya, kemudian aseksualular Tidak memiliki sel Seperti itu Kemudian Ada ya? Kata-kata closing ya Mas Amar ya? Dari pemadari ya? Oke, jadi Adik-adik sahabat rumah belajar Dimanapun berada Ini kita di masa Pandemi virus corona Memang virus Tapi selama kita berkelakuan Dan belajar hidup sehat Insya Allah kita akan terhindar dari virus Begitupun dengan jamur Jamur sebenarnya Yang ada di kita itu Sebenarnya karena Berlaku hidup kita Itu masih kurang bersih Sehingga Mulai saat ini Mari kita bersama-sama Berlaku hidup sehat dan bersih Guna Menangkal Datangnya Jamur Maupun virus Kepada kita Mari gunakan Mari berlaku hidup sehat Mulai sekarang Gunakan masker kain Yang seperti tadi Sudah disarankan Kain dilapisi dengan Tisu ya Jadi sehingga apa Karena memang Langkahnya Bahan-bahan tersebut Untuk diadapat di Pasaran seperti itu Jadi Sekian dari kami Whisky Hajar Sampai DRB Dan semoga Adik-adik semua Walaupun kita belajar dari rumah Kita bisa memperoleh hasil yang maksimal Kita bisa belajar Dengan Sebaik-baiknya dari rumah Biar kita Sebaik guru-guru Yang ngajar kalian Dari rumah juga Seperti itu Jadi Sekian dari saya Terima kasih Mas Amar Mas Gama Dan Siapa tadi Mas Amar Saya lupa Jadi Meli Ya Mbak Meli Terima kasih Dan Mas Ian Yang masih ada monitor Saya lihat Jadi Terima kasih Sudah memberikan kami kesempatan Sudah Empat minggu Saya menemani Adik-adik Dalam Proses Sapa DRB Belajar dari rumah Semoga Bisa bermanfaat Pesinya untuk Anak-anak SMK Dan semoga Bermakna Sekian dari saya Rumah Belajar Belajar dari mana saja Kapan saja Dengan siapa saja Rumah Belajar Belajar untuk semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih Pak Masan Terima kasih teman-teman semua Demikianlah Perjumpaan kita Hari ini Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya Selamat kepada para pemenang Kuis Ki Hajar Kita harus belajar Tunggu Hadiannya nanti langsung dikirimkan Ke Nomor telepon kamu Di awal bulan Mei Di bulan Mei ya Teman-teman ya Baik Selamat sekali lagi Saya umumkan kepada Sapri Usrat Berikutnya Sebagai juara Ki Hajar Nomor 1 Yang kedua Ahmad Hariadi Yang ketiga Yang ketiga adalah Alan Destriati Ya baik Terima kasih para pemenang Dan jangan lupa Bisa mengikuti Di sahabat DRB berikutnya Sampai jumpa Terima kasih Pak Masan Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih